kita bikin kue mangkuk lagi yuk tapi kali ini kita bikin tanpa menggunakan tape tapi hasilnya dijamin tetap lembut langsung kita buat hello welcome back to resep simple channel langkah pertama kita masukkan 10 sendok makan gula pasir atau sekitar 150 gram selanjutnya kita tambahkan 1 gelas air atau sekitar 200 ml kemudian tambahkan santan instan sebanyak 2 saset atau sekitar 130 ml ini santan kental ya kalau misalnya pakai santan asli bisa langsung pakai 330 ml santan dengan kekentalan sedang kita aduk-aduk jika ingin lebih cepat bisa dipanaskan sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut jika sudah kita dinginkan selanjutnya kita siapkan bahan bubuk yang pertama adalah 10 sendok makan tepung beras atau sekitar 150 gram selanjutnya tambahkan juga 5 sendok makan tepung terigu atau sekitar 75 gram terigunya kita pakai yang protein sedang saja ya selanjutnya kita tambahkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 5 gram jika campuran santan dan gulanya sudah dingin bisa kita tuangkan perlahan ke dalam bahan bubuknya sambil kita aduk-aduk hingga merata nah jika sudah merata seperti ini selanjutnya kita diamkan kita biarkan raginya bekerja kita tutup dengan menggunakan kair bersih atau bisa juga dengan plastik kuap selama 45 menit setelah 45 menit kita buka kita lihat adonannya sudah mulai mengental tandanya raginya sudah bekerja ya selanjutnya kita tambahkan bahan terakhir yaitu 1.4 sendok teh baking powder supaya nanti benar-benar mekar dan merekah kue mangkoknya kita aduk-aduk lagi ya hingga merata jika sudah merata selanjutnya bisa langsung dituang ke cetakan atau seperti ini ini saya tuang ke dalam wadah yang ada ujungnya lancip supaya nanti lebih mudah dituangkan ke cetakannya bisa juga disaring jika ingin benar-benar lembut ya nah supaya kue mangkoknya lebih berwarna saya tambahkan 3 tetes pewarna disini saya pakai warna pink dan juga nanti warna hijau juga kita aduk kemudian kita masukkan ke dalam cetakan kue mangkoknya cetakannya tidak perlu dilapisi apa-apa ya tidak perlu minyak tidak perlu air langsung dituangkan saja sampai penuh ingat tuangkannya sampai penuh ya nanti kita lihat bagian yang kurang penuh hasilnya seperti apa ini sisa adonannya kita tuang juga ke dalam wadah yang ada ujung lancipnya kemudian ditambah dengan warna yang lain disini saya pakai warna hijau kita aduk-aduk lagi hingga merata nah jika sudah merata sama seperti yang tadi langsung kita tuangkan ke dalam cetakannya ya jika sudah siap kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya kita masukkan satu persatu kalau sudah penuh kita tutup kukusannya jangan lupa tutup kukusannya kita bungkus dengan menggunakan kair bersih sama seperti yang pink tadi yang hijau juga kita letakkan satu persatu ke dalam alat kukusan sebelum kita tutup kita kukus kue mangkoknya selama 15 menit dengan menggunakan api yang besar setelah 15 menit monument of truth wah jadinya cantik sekali ya tetap bisa mekar merekah tanpa menggunakan tape singkong mudah ya membuatnya ini untuk resepnya jika sudah kita angkat kuenya dan kita dinginkan setelah dingin dengan mudah kita pencet-pencet cetakannya maka dia akan lepas seperti ini penasaran sama rasanya mari kita coba kue mangkoknya lembut banget rasanya juga enak banget jika suka dengan video ini jangan lupa like dan share ya kalau ada pertanyaan atau request resep silahkan tulis di kolom komen dan buat yang belum subscribe subscribe dulu ya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati